Bagaimana dengan baik? Belkin, sementara, Akang ini belum diberikan pekerjaan yang lebih berat. Jomok, jomok. Siapa yang sakit, mah? Ayo, ayo. Assalamualaikum, Mal. Eh, Waalaikumsalam, Mas Bro. Dari mana ini? Tidak asam, Mal. Jangan-jangan saja. Mal, bagaimana? Soal orang yang mau bantu jadi nonantur itu. Lo dapat belum? Waduh. Maaf, Mas Bro. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin mencari ke sana kemarin untuk nonanturnya. Tapi sampai sekarang pun belum dapat, Mas Bro. Yoweslah. Tidak apa-apa, Mal. Tapi kamu masih mau bantu terus, kan? Sampai dapat nonanturnya. Insya Allah, saya akan terus membantu, Mas Bro. Ingat, Mas Bro. Selama niat kita baik, Allah akan selalu membantu kita. Amin. Ya Allah. Makasih banyak, Yowal. Udah membantu aku. Yowal. Saya guluan dulu, yow. Buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas Bro. Terima kasih. assalamualaikum Waalaikumsalam eh Jamal panjang umur kamu padahal baru aja kutirin ngomongan umal yang tentang usahaku ini eh nggak taunya udah muncul aja orangnya Iya saya baru pulang jualan nih jadi mampir bentar lah ke warung Mas Bro Oh iya Mas Bro gimana jadi nggak nih menjalankan usaha minimarketnya ya gini lama masih tahap proses tak proses maksudnya gimana Mas Bro Hai saya bingung mal antara dibuka atau enggak nih minimarketnya kok gitu Mas Bro makan aku Mas Bro selamat menikmati Aduh Memangnya aku tidak punya bola ya? Sampai botol pun kau menjadikan sebagai bola Maaf Bang Tadi saya lagi kesel Bang Kesel? Kesel kenapa? Saya gagal nikah Bang Gimana ceritanya kok kamu bisa gagal nikah? Begini ceritanya Bang Silahkan minum Pak Ya, terima kasih Bang Jadi gimana nih Pak? Khususan pian dengan anak bapak? Boleh saja menikahi enggak saya? Asal maharnya dipenuhi Emang Bapak mintanya berapa untuk mahar petri Bapak? Ya, minimal 30 juta Astagfirullah 30 juta Pak Bagaimana? Apa pihak bapak menyanggupinya? Apa? Tidak bisa kurang lagi Pak Oh, itu sudah yang paling kecil Pak Anak kita kan anak yang paling pertama Jadi kita ingin dirayakan besar-besar Kalau kurang dari 30 juta itu Ya tidak cukup Pak Ya sudah Pak Nanti saya coba sampaikan ke Bian Bagaimana keputusannya Cerita kamu Hampir sama dengan apa yang saya rasakan Namun Bedanya Kalau kamu gak akan menikah Hanya sampai disitu Tapi kalau saya Hubungannya berlanjut Sampai kami punya anak Anak? Bang Ibanat ceritanya Bang Kalau kamu mau tahu Besok aja kita ketemu lagi disini Saya harus pergi Ada urusan yang harus saya kerjakan Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, kamu yang tadi berteriak Iya, Kak Kamu kenapa? Begini, Kak Waktu saya di Pangkalan Angkot tadi, Kak Setelah saya turun dari bus Tiba-tiba Saya didatangi, Kak Sama dua orang laki-laki Yang saya kira Mereka itu Keren Angkot, Kak Kemudian mereka bertanya, Kak Ada mau kemana? Ya sudah Saya jawab aja Kemana saya mau pergi Setelah diajak Saya nak Angkot orang itu, Kak Waktu itu Kondisi Angkot kosong, Kak Cuma saya sendiri Sama dua orang kernet itu Ternyata Sopirnya ada satu lagi, Kak Jadi Berempat, Kak Nah Sewaktu Angkotnya jalan, Kak Pelan-pelan jalannya Kemudian salah satu dari kernet itu Minta Angkot, Kak Sama saya Ya sudah Saya kasih aja Kebetulan saat itu Duit di tangan saya 20 ribu, Kak Ya sudah Saya kasih aja Karena saya tahu Ongkosnya di bawah 20 ribu Saya minta kembaliannya Eh ternyata, Kak Setelah saya minta Saya mah di ancam, Kak Dan sempat dipukul, Kak Disitulah, Kak Saya baru sadar Ternyata Mereka itu bukan Keren Angkot, Kak Mereka itu pemalah Pemeras, Kak Pereman, Kak Karena saya sudah merasa terancam, Kak Akhirnya Saya berniat Untuk lompat Keluar dari Angkot itu, Kak Dan akhirnya Kesempatan itu datang juga, Kak Dan kemudian Saya lompat, Kak Dan saya teriak Minta tolong, Kak Tolong Dan ternyata, Kak Tidak ada satupun yang peduli, Kak Malahan Mereka pura-pura Tidak melihat, Kak Itu Waktu itu Angkotnya berhenti, Kak Kemudian Pemangatnya teriak, Kak Woy Kok gak pilih keluar? Masuk kemari Ya sudah Aku bilang aja, Kak Aku gak mau masuk, Bang Kalau abang masih disitu Ya sudah Masuk kok kemari Sudah Saya masuk, Kak Tapi saya tunggu dulu Orang itu keluar dari Angkot, Kak Setelah saya ini Angkot Waktu jalan mobilnya sudah berjalan Saya lihat juga Pereman-nya sudah menjauh, Kak Barulah saya turun, Kak Dari itu Angkot Karena saya tahu Ternyata Saya salah Angkot, Kak Ya sudah Saya berjalan kemari Jumpa dah Maka, Kak Berdua Panggil saya Kak Ustadz Dan ini Teman saya Pak Majid Kalau saya Panjul, Pak Kek Kamu mau kemana, Jun? Saya ini Dari Aceh, Pak Ini mau ke Staya Asunah Kamu kuliah di pesantren itu ya? Iya, Kek Saya ini Sudah semester akhir Tapi Tapi teman-teman saya Sebagian sudah habis-sudah, Kak Terus? Kalau kamu? Kalau saya Skripsi sudah Cuman tinggal tunggu sidang aja, Pak Tapi Mas Lagi mikir ya? Tidak Saya lagi makan Makan apa? Udah tahu lagi mikir Pakai ditanya lagi Oh Mas Mas ini lagi sensi ya? Memangnya kenapa Kalau iya? Dan kalau enggak Kenapa juga? Berarti kita sama, Mas Sama? Sama apanya? Sama-sama galau Memangnya Kamu ini galaunya kenapa? Nama saya, Bro, Mas Saya lagi mikirin bayi Bayi? Maksud kamu Mau menculik bayi? Bukan, Mas Justru Bayi itu Bayi itu kenapa? Bayi itu saya buang, Mas Hah? Astagfirullah Kamu sanggup ya? Kenapa kamu buang bayi itu? Melepas tanggung jawab, Mas Saya belum siap punya anak Lagian Bayi itu memang sudah pantas untuk dibuang Wah Parah Sakit kamu Memangnya Bayimu itu minta dilahirkan Eh Bayi itu ada Karena perbuatanmu dan istrimu Saya belum punya istri, Mas Loh Jadi sih lingkunganmu? Bukan Pacar saya Memang sudah seharusnya dia diperlakukan seperti itu Dulu Ketika saya serius mau menikahinya Orang tuanya menolak saya Karena saya tidak mampu menuhi permintaan mahar yang kelewat tinggi Masa ayahnya minta 50 juta? Sementara kesangkupan saya hanya 15 juta Yang benar aja Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu? Pernikahan kami pun gagal Tapi Kami terus menjadikan hubungan Sampai lahirlah bayi tersebut Dan untuk membalas sakit hati saya yang mendalam Saya pun membuang bayi tersebut Di balik semak-semak pohon Apapun dali yang kamu ucapkan Kamu tetap salah Di dunia Kamu bisa dihukum Dan di akhirat Kamu akan lebih dihukum Karena Bahaya itu tidak bersalah Kamulah orang yang bersalah Kamu seorang muslim kan? Iya mas Cepatlah bertaubat Dan perbayanglah berjikir Sebelum Allah menurunkan ajabnya untukmu Dan ingat satu lagi Masalah kita berbeda Masalahku Hanyalah bagaimana Supaya aku bisa melunasi Utang orangtuaku sudah meninggal Sedangkan masalahmu Bagaimana supaya Allah itu bisa mengampuni Perbuatan biadamu? Kita kan baru kenal mas Kenapa mas berani berkata seperti itu? Kamu itu bersalah Dan orang yang bersalah Tak pernah melihat Baru kenal Ataupun tak dikenal Dan ingat saran saya Sebelum orang lain menghakimimu Cepatlah kamu bertaubat Assalamualaikum Waalaikumsalam Jamal Mal Mal Eh Mal Mal Lo nape sih Mal Belakangan ini kok berubah kali Aneh gue lihat jamal ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wah Sepertinya seru sekali Baca beritanya Iya Ada berita ni Budak kecil dia buang kat semak-semak Sampai hati mereka kan Berita itu Mungkin sudah yang keratusan kalinya terjadi Bisa jadi juga lebih Entahlah Siapa yang salah dalam hal ini Yang pasti Perubatan mereka itu Tidak bisa dibenarkan Walaupun mereka Bebas dari jarak hukum manusia Tapi ada hukum yang lebih dahsat Yang tidak bisa mereka lewati Setiap perbuatan yang buruk Pasti mendapatkan hukumannya setimpal Mereka itu Tak takut hukum Allah kah? Baik juga gak tahu Yang jelas Mereka sengaja Atau Terlena dalam kenimatan sesaat Sehingga mengakibatkan Siksa dan Penderitaannya berkepanjangan Betul-betul-betul Semoga saja Kamu tidak mengalami seperti itu Baik Solusinya Hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Nisya Allah Menjagamu Ya Terima kasih banyak-banyak Mbah Afwan Ya sudah Mbah mahu ketemu kakek ustaz dulu Kakek ustaz Agaknya Dia kat masjid lah tu Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ring Maneteh Pernah mikirin gak? Mikir? Mikir apa? Mikirin buat bayar uang kontrakan Uang dari mana tuh Ring? Ya Kau ini Macam tidak percaya aja sama ketentuan Allah Selama kita berusaha Allah pasti akan menolong kita Mat Allah itu mahatau Tentang apa saja yang dibutuhkan hamba-hambanya Termasuk kita ini Kita Ring? Iya Mat Aku dan kau Ah Kita kembali ke masalah yang tadi nih Ring ya Jadi Gimana atur ini? Ya kau ini Mat Pusing lagu Ngomong kau muter-muter-muter aja Kesitu lagi Kesitu lagi Yah Masalahnya Ring Kita sudah dua bulan nunggak Ya Kalau uangnya belum ada Mat Kita mau bayar pake apa coba? He 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 Jangan kau bilang kita mau minjam uang lagi Nah udahlah Stop jurus pinjam-meminjam Sekarang itu zamannya kerja keras Zaman sih boleh kerja keras Atur Ring Tapi kalau situasinya udah kayak gini Ring Yah jurus pinjam-meminjam mah Jadi solusinya Ring Lagipula kan Gak apa-apa Atur Ring Selama tidak melanggar aturan-aturan syariat Sudahlah Sudahlah Sekarang kita cari orang lain aja dulu Kita harus lebih serius Lebih kerja keras Untuk menawarkan minimarket Mas Bro itu Supaya kita cepat dapat uang Kerja keras sih kerja keras Ring Tapi ibaratnya mobil Ring Kalau bensinnya kosong Yah tak mau jalan Atur Ring Ya Apa pula maksud cakap kau itu? Begini Atur Ring Maksudnya mah ibaratnya manusia Kalau perutnya belum diisi Ya bisa lemas Atur Ring Dan bisa-bisa mati Ya 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 Udah paham aku sekarang Sebetulnya aku itu lagi lapar ya kan Ya udah nah Kau beli bubur kacang hijau Gua bungkus Untuk sarapan kita Mana teh Lapar juga Ring Wah saya kira mah Mane udah kenyang Bisa aja komat Nah udah cepat sana Aku tunggu sini ya Tidak Wah Kalau Sama Nah 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 Nah